Urutan yang benar dalam pemakaian Skincare MS Flow bagi pemula Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Felix Seboja, Tundung Agung Oke pada kesempatan kali ini Felix akan membahas tentang tutorial Atau cara pemakaian Skincare MS Flow bagi pemula Nah yang pertama yang harus kalian lakukan ya bagi pemula Kalian harus memakai Skincare MS Flow Basic ya Basic itu terdiri dari 4 item Fasal Wash, Toner, Cream Siang dan juga Cream Malam Nah tutorial pada kali ini Felix sepraktekkan untuk pagi hari Nah yang pertama kalian harus lakukan adalah membersihkan kulit wajah kalian Dengan cara cuci muka dengan menggunakan Fasal Wash dari MS Flow ya Nah Fasal Wash dari MS Flow ini ada 2 Kalau misalnya kulit kalian tuh normal-normal aja Bisa menggunakan yang Fasal Wash yang Glowing ya Nah sedangkan bagi kalian yang berjerawat Kulitnya sensitif Kalian pakai yang Golden Glow Nah caranya gimana Basahi dulu kulit wajah kalian Lalu kalian Palm Ya kalian tekan bagian atas Satu pump aja ya Jangan lebih Buat pemula kalian cukup satu pump aja Lalu kalian gosok di tangan Lalu kalian ratakan di kulit wajah dengan cara memutal Seperti itu ya Nah untuk mengeringkannya itu gunakan tisu kering khusus wajah Atau menggunakan handuk khusus wajah ya Jangan campur dengan handuk badan Seperti itu Karena handuk badan itu juga ada kuman-kumannya Takutnya nanti ke wajah gitu ya Dan takutnya nanti akan menimbulkan yang namanya jerawat Nah kalau kalian saat mengeringkan Itu cukup di tap-tap aja ya Handuknya itu di tap-tap aja ke kulit wajah Jangan sampai digosok ya Kalau digosok nanti takutnya Iritasi atau bikin wajah kalian itu kemerahan Nah untuk mengeringkan kulit wajah saat habis cuci muka Itu jangan terlalu kering ya Cukup lembab-lembab aja Ketika itu Kalian bisa langsung gunakan yang namanya toner ya Kalau misalnya kalian untuk kulitnya normal Kalian bisa menggunakan toner glow marker Sedangkan bagi kalian yang berjerawat dan kulit sensitif Kalian bisa menggunakan toner akna Nah Felix sebagai toner glow marker Nah ini cukup satu spray aja Ya satu spray aja Lalu kalian tap-tap ke kulit wajah Nah seperti ini aja Jangan digosok ya Ditap-tap aja Rata Dua lahan tapi rata gak masalah Yang penting Rata di kulit Seperti itu Nah untuk pemakaian toner Hindari Lekuan ini ya Lekuan bagian hidung Dan juga bagian bibir Karena di daerah tersebut Itu kulitnya sensitif Atau kulitnya tipis Sehingga riskan banget Untuk terkelupas Atau terjadi kemerahan Seperti itu Setelah rata Kalian bisa jeda terlebih dahulu Setengah menit Atau 30 detik ya Biar bener-bener meresap Baru Setelah itu kalian gunakan Yang namanya sunscreen Nah untuk sunscreen Itu Felicis saranin Pakai yang sun white Sun white ini memiliki SPF 50 Jadi aman banget Untuk proteksi kulit Nah bagusnya lagi Untuk sun white ini Bisa membantu Memperbaiki skin barrier Seperti itu Nah untuk sunscreen Ini opsional ya Kalian bisa menggunakan Sunscreen yang cocok Di kulit wajah kalian Misalnya pakai merek lain Selain MS Glow ya Itu bisa Ya Pakai Kito Derem Bisa ya Yang sudah ber-BPOM Pakai yang dari toko-toko Indomaret Itu juga boleh banget Asalkan cocok Di kulit wajah kalian Nah ini Gunakan secukupnya aja Jangan terlalu banyak juga ya Nah Kalau Felicis saranin Pakainya Sedikit Tapi Rata di kulit Tuh Sedikit aja Ya Sedikit aja Lalu ratakan Di kulit wajah Nah seperti itu ya Kalau misalnya Kalian memakai sunscreen Yang spray Atau bentuknya Cream ya Itu kalian Gunakan Setelah memakai Whitening day cream ya Nah sedangkan Kalau seperti ini Atau bentuknya Gel gitu ya Nah itu digunakan Sebelum Memakai Whitening day cream Nah kalian bisa Jedah lagi Selama 30 detik Baru kalian Menggunakan Whitening day cream Atau pro Whitening day cream Sebagai cream Pagi kalian Nah ini kebetulan Felixer pakai Yang pro Whitening day cream Ya Nah gunakan Cukup Sebesar ini aja Cukup Sebisi jago Ratakan Di seluruh Kulit Itu aja Dan juga leher ya Sedikit aja Lalu ratakan Ke kuih Dahlah 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 selamat menikmati lalu ratakan ke seluruh kulit wajah nah itu gunakan dengan cara tersebut agar kulit kita itu adaptasi terlebih dahulu dengan skincare yang kita gunakan nah ini bagi pemula ya nah gunakan selama minimal 2 minggu ya nah setelah 2 minggu kalian bisa menggunakannya secara normal seperti kalian menggunakan skincare pada umumnya semoga bermanfaat dan see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati